Hai guys kembali lagi bersama saya dari owner bengkel dan bodykit nah kali ini guys saya saat ini sedang ingin melakukan pemasangan bodykit untuk mobil Honda Civic Turbo yang model hatchback nah jadi kita akan pasangkan bodykit keluaran model fitum dan bodykit ini kita pasangkan bodykit original Thailand nah yuk kita lihat di bagian pemasangannya nah saat ini samping sudah naik ya di bagian sampingnya jadi dia nanti ada tambahan bagian sender dan juga di bagian langkah spoiler semua nah ini lagi dipasangin untuk model sirip-siripnya sebelumnya kan dia ada memiliki spoiler jadi spoiler juga ini sudah kita lepas dan saat ini sedang melakukan pengukuran nah kalau untuk barang-barang original seperti ini dia semua ada memiliki set-set garis-garisnya dan juga cara bagaimana melakukan pemasangannya nah sebetulnya sih ini untuk yang orang-orang awam aja untuk nggak bisa melakukan pemasangan tapi kan kalau kita untuk melakukan pemasangan ini kita udah tahu telah melakukan pemasangannya seperti apa ini juga saya nggak ngerti bahasanya bahasa Thailand ya tapi ada bahasa Inggrisnya juga sih ya itu artinya untuk mereka mereka yang belum pernah melakukan pemasangan atau yang ingin melakukan pemasangan sendiri di rumah nah jadi ini kita akan trakik juga di bagian counternya nanti ada dan di bagian modikit belakangnya akan kita tambahkan pokoknya mobilnya akan lebih menyala seperti warna merah seperti ini pengen tahu nanti hasilnya seperti apa saksikan juga video berikut ini untuk step-step pengerjaan buruk mobil Honda Civic Turbo Hatchback selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Oke, cakep di bagian sampingnya. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Jadi kita ngerempet nih ke bagian depan nih. Nah, ini ada tambahan add-on di bagian fender-nya. Kenapa sih menambahkan add-on seperti ini? Karena kalau untuk versi yang TAP-R original-nya, TAP-R original-nya ini, modelnya seperti ini dia full dengan si fender tersebut. Tapi, kalau untuk yang TAP-R si TITUM mendesain, dia hanyalah bagian mengondomin aja. Tak juga di bagian panel sininya, ini menyatu, ini ada bagian visi, membuat desain ini lebih aerodinamis dan juga membuat mobil lebih sporty. Karena di bagian seskerja sedikit, saya ada bagian ini juga, hitam juga, kecil supaya dia lebih menyambung nih. bagian sininya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, depan ini yang lebih menarik lagi. Nah, jadi fendernya nyatu dengan nut-nya si body kit depan. Nah, body kit depan seperti inilah hasilnya. Dan sama ya, dia dikelilingin dari depan, samping, dan juga belakang, ada list berwarna merah. Nah, kalau untuk body kit depan, dia ini hampir full bumper. Karena add-onnya dari bagian sini. Nah, sekilas dia seperti full bumper, tapi dia nggak full bumper, melainkan dia hanyalah add-on ataupun bagian tambahan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di akhir video, saya akan menunjukkan detail-detail kerapihan dari mobil tersebut. Nah, kali ini kalian pengen tahu dong hasil testimoni dari pemiliknya siapa. Nah, saya ada pemiliknya nih. Ayo, Pak Agus. Siap. Nah, gimana Pak Agus untuk hasilnya? Tapi sebelum itu dulu, Pak Agus ini adalah customer lama saya. Dulu Pak Agus pernah pasang upgrade mobil Alphard tahun 2015. Jadi tahun... Apu ya. di-upgrade ke tahun yang sekarang. Nah, kali ini dia masukin lagi nih mobil sineranya. Gimana, Pak Agus? Aduh. Ya, puas sekali. Waktu mobil Alphard ini udah sangat bangga sekali dan bos, makanya saya datang lagi ke Bian body kit. Pokoknya jos. Ini mantap lagi. Thank you. Pak Agus yang selalu mempercayai WhatsApp kita. Nah, ngomong-ngomong ini tentang Pak Agus ini, Pak Agus ini adalah pengusaha toko kue roti ya. Namanya itu Elut Bakri. Nah, cabangnya ada di mana aja nih? Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Kerawang. Dan di Jalan Mardani ini juga ada. Di Jalan Mardani Raya, di Pasar Johari yang deket sama Bian body kit. Deket dong kita ya, Pak Agus ya. Nah, berarti cabangnya Dabudetabek lah ya hitungannya ya. Nah, nanti Dabudetabeknya di mana-mananya nanti saya kasih di link yang ada di deskripsi deh nanti Pak Agus berikan ke saya ya. Bagi yang pengen beli kue ulang tahun, yang pengen kue lapis legit ada. Mika Ambon juga ada. Oh, Mika Ambon. Nah, ngomong-ngomong tentang Mika Ambon saya pernah dikasih tuh dulu tuh. Sama Pak Agus nih, Mika Ambonnya. Wah, hasilnya bener-rasanya enak banget. Nah, Pak Agus juga kadang kalau datang sini kalau lagi melakukan pengerjaan, kita suka dikirimin roti. Nah, jujur, itu rotinya bener-bener enak. Rotinya juga lembut banget. Ini bukan promosi ya, tapi ini bener-bener apa yang saya makan. Pokoknya rotinya itu bener-bener lembutnya luar biasa. Oke, Pak Agus. Makasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you. Semoga Bian mau dikit tambah cabang lagi. Thank you. Seperti bagus pokok rotinya di mana-mana. Amin. Oke, see you guys. Dan jangan lupa subscribe, di-comment, dan di-share ke teman-teman kalian. Bye. And if you peace, you're in your mind And I say I found no place in the day or night To come alive Life is waiting on the other side Follow me into the underground Watch the world changing as the sun goes down Follow me into the underground Follow me into the underground Follow me Follow me Follow me Into the underground analogous I can't? Say I can't? Sub indo by broth3rmax